Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu peserta pelatihan editing video interaktif sebagai media pembelajaran menarik dengan menggunakan Android, aplikasi CapCut Pada pertemuan kali ini, kita telah sampai pada meeting yang keempat, yaitu share video pembelajaran Bagaimana kabar Ibu? Bapak Ibu tetap semangat pada meeting keempat ini Kita akan share materi tentang cara share video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi CapCut Aplikasi CapCut adalah aplikasi edit video pada smartphone yang sangat populer dalam kalangan editor saat ini Aplikasi ini sangat populer karena memiliki fitur gratis yang dapat digunakan ketika ingin mengedit suatu video Bapak Ibu peserta pelatihan tentunya telah mengetahui keunggulan dari aplikasi CapCut Aplikasi CapCut bisa melakukan editing video dan menghasilkan konten menarik dengan berbagai macam fitur dan juga efek yang ada dalam aplikasi ini Fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi CapCut ini sangatlah mudah dimengerti pada saat edit video Aplikasi ini memiliki beragam fitur seperti filter, efek penambahan audio, huruf atau teks, dan juga penggunaan template video Dalam aplikasi CapCut terdapat fitur-fitur seperti new project, edit, audio, teks, efek, fitur, adjust, shortcut, dan template Template dalam aplikasi CapCut ini sangat menarik sekali Template ini adalah fitur yang cocok digunakan jika kita ingin mengedit video secara otomatis Pilihan template-nya banyak sekali Ada 4U, Beat, Meme, Funplay, Kebersamaan, Animasi, Vlog, Perayaan, dan lain-lainnya Bapak-Ibu bisa mencoba membuat atau mengedit foto dengan template ini Sangat menarik sekali Bapak-Ibu peserta pelatihan, bagaimana cara share aplikasi CapCut? Pertama-tama jalankan aplikasi CapCut di Android Pada halaman utama, tekan tombol new project Jika kita ingin membuat editing video yang baru Maka akan muncul halaman untuk memilih konten yang terdiri dari video atau foto Berikutnya, cari foto atau video yang akan diedit dengan cara tekan Add Tunggu sebentar proses penambahan selesai dilakukan Setelah itu, Bapak-Ibu akan dihadapkan pada halaman editor video CapCut Yang berisikan timeline video atau audio Pada bagian timeline ini, Bapak-Ibu bisa menambahkan cover video pada bagian depan video Jika ingin menambahkan video Jika ingin menambahkan video, maka tekan tombol kotak putih bertanda tambah atau plus Seperti pada gambar ini adalah cover video Supaya video kita lebih menarik Tambahkan tekst atau judul atau deskripsi Tambahkan audio atau suara Dan lain-lainnya Selanjutnya, tentukan kualitas video pada bagian resolusi Jika sudah selesai edit video Tekan tombol explore Yang ada di sudut kanan atas Untuk memulai proses penyelesaian Nah, setelah selesai export Video yang sudah kita edit Siap untuk dibagikan Terdapat juga tombol menu share Siap untuk membagikan hasil editing ke media sosial Seperti youtube, facebook, instagram, tiktok, dan lain-lainnya Setelah semua selesai Pilih menu done Selesai Video editing dengan menggunakan aplikasi CapCard Sudah selesai Di share dan Bapak-Ibu peserta pelatihan Nah, akhirnya selesai juga Editing video kita Setelah dibagikan hasil editing ke media sosial Video kita siap ditonton Seperti tampilannya dalam gambar ini Video kita selesai Dan kita bisa membagikan link video Yang telah di share di youtube channel Ini adalah contoh editing video pembelajaran Dengan aplikasi CapCard Ini adalah link youtube Yang saya bagikan kepada siswa Demikianlah tutorial Cara share video Aplikasi CapCard Bapak-Ibu Bapak-Ibu peserta pelatihan Demikianlah materi keempat telah selesai Dan kita akan lanjut dengan Meeting kelima Yaitu Penugasan dan Post Test Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh